Kesehatan mata tidak boleh dianggap remeh ya Tribuners, mata adalah salah satu organ yang penting dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 cara yang dapat Tribuners lakukan untuk selalu menjaga kesehatan mata. Pertama, bagi Anda para pengguna lensa kontak, jangan sekali-kali memercikan air ke mata sebelum menggunakan lensa kontak, karena hal tersebut akan sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Lensa kontak yang Anda kenakan dapat rusak dan menyebabkan iritasi pada kornea mata. Kedua, merokok. Merokok bukan hanya buruk untuk paru-paru, tapi juga untuk kesehatan mata lho Tribuners. Molekul pada rokok dapat merusak bintik yang ada di retina mata, dan bila itu terjadi, Anda mungkin akan kehilangan penglihatan di usia 50 tahun ke atas. Ketiga, untuk menjaga kesehatan mata, jangan terlalu sering melihat layar digital. Cahaya biru berintensitas rendah dapat membuat mata Anda kering dan sering gatal. Keempat, jangan memakai riasan mata berlebihan, karena dapat membuat mata menjadi iritasi. Hal itu terjadi karena molekul yang ada pada produk kecantikan dapat bercampur dengan air mata murni dan membuat air mata Anda menjadi tidak murni lagi. Dan jangan lupa cek produk kecantikan yang akan Anda pakai, apakah masih layak pakai atau sudah kadaluarsa. Produk yang sudah kadaluarsa akan berakibat buruk bagi kesehatan mata Anda lho Tribuners. Yang kelima, jangan lupa memakai kacamata hitam saat berpergian dengan cuaca yang panas. Sinarium V yang terpampang ke mata dapat merusak mata Anda sehingga menimbulkan katarak atau pertumbuhan abnormal. Jadi, gunakanlah kacamata hitam saat akan berpergian. Nah, itu tadi 5 tips yang dapat Anda ikuti untuk terus menjaga kesehatan mata Anda. Jaga terus pola hidup Anda untuk hidup sehat hingga tua. Jangan lupa subscribe ya!